Ya teman-teman, hari ini kita mau masak Camarau Grialdo ala Portugis Kita menggunakan udang yang sebesar ini Bisa lihat perbandingannya dengan tangan saya Kita bersihkan dulu udangnya Contohnya yaitu kita gunting dulu dari posisi belahan antara kepala dan badannya Di sini ada sela-sela Gunting dari sini Kita gunting menjadi dua agar sebelah Gunanya selain mematangkan dalamnya Juga untuk membersihkan kotorannya Buka dulu kepalanya agar lebih mudah Membersihkan kotorannya yang ada di sini Enaknya udang besar seperti ini Jadinya kita lebih mudah motongnya Jadi kalau besar jadi lebih mudah Kita bersihkan semuanya dari atas sampai bawah Dengan air mengalir Setelah bersih, kira-kira seperti ini Bersih dari kotoran, dari kepala sampai muncul ekornya Setelah itu kita turi sedikit galeran di bagian disini Kira-kira saja Kira-kira saja Olive oilnya dikit aja Karena nanti kita mau campur juga dengan margarin yang sudah dicairkan Margarin yang kita perlukan kira-kira 2 sendok makan Tergantung sih sebenarnya sama Banyaknya udang yang mau dimasak Kira-kira 1 sendok makan Pasai sudah cukup panas Kita taruh Udah yang sudah kita bersihkan dan dibilang tadi Kira-kira-kira Kita taruh Bawang kecil Tega, olive oil, dan merikian Kita olesi kepanjang badannya Dari kata sampai muncul Kata sampai muncul Kira-kira Kira-kira Sebelum kita angkat Kita kasih olesan yang bagi cilin Yang pakai Cilin Yang terakhir Yang terakhir Setelah udah menghematan, kita taruh di piring saji Kira ya, ini kamara Gureldo sudah jadi Bilang apa? Sudah jadi Oke